Waktu kepada penasihat hukum untuk bertanya kepada para ahli ini selama 2 jam, silahkan manfaatkan sebaik-baiknya. Dan Romo Magnis terlebih dahulu, mohon maaf Majelis karena Romo Magnis telinga kiri lebih ini jadi kita akan telan-telan, silahkan. Terima kasih Majelis. Kepada Profesor Dr. Franz Magnisuseno, terima kasih sudah berkenan menjadi ahli pada hari ini, merupakan guru besar emeritus sekolah tinggi Filsafat Triakara, Jakarta. Ijinkan kami bertanya kepada ahli. Ahli kita kenal sebagai ahli Filsafat Moral. Mohon ahli menjelaskan tentang Filsafat Moral dan sumbangannya dalam membantu menjelaskan masalah-masalah etika moral. Terima kasih yang mulia. Saya dalam Filsafat Moral atau etika, biasanya saya pakai etika, kata etika, ada dua masalah yang relevan. Pertama, suatu perbuatan, kelakuan, sikap secara etis, secara moral, di nilai bagaimana dapat dibenarkan secara etis atau tidak dapat dibenarkan. Itu pertanyaan normatif. Pertanyaan kedua adalah, apabila seseorang melakukan sesuatu yang menurut norma etika tidak dapat dibenarkan, apakah dia harus dianggap secara moral bersalah atau tidak bisa saja dia tidak mengerti atau dia bingung. Perkenankan saya sedikit menjelaskan dua poin ini. Pertama, kita ambil contoh, apakah menembak mati orang yang tidak berdaya, yang tidak mengancam, secara etis dapat dibenarkan. Jawaban etika saya kira unanim, tidak dapat dibenarkan, tentu ada kekecualian. Satu kecualian itu misalnya, Al Gojo dalam menjalankan hukuman mati sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang satu itu di dalam sebuah pertempuran, para kombatant boleh menembak sampai gunung. Yang ketiga, dalam rangka membela nyawa, baik nyawa sendiri dari bila sendiri maupun nyawa orang lain, itu kekecualian. Kecuali dalam tiga kasus ini, secara etis telas, menembak mati orang adalah pelanggaran yang berat. Masih poin kedua yang penting di dalam rangka normatif. Apakah orang yang berhak memberi perintah dapat memerintahkan orang lain melakukan sesuatu, misalnya menembak orang yang sudah tidak berdaya sampai mati atau tidak. Di situ juga etika itu jelas jawabannya, memerintahkan sesuatu yang secara etis salah berat, tidak bisa dan tidak ada kewajiban untuk menaatinya, malah perintah yang tidak etis wajib ditolak. Itu yang pertama secara normatif. Pertanyaan kedua, yang sudah sejak filsafat moral abad pertengahan, misalnya Thomas Agminas teruskan semua, hampir semua filosof moral sependapat, ada pertanyaan lain, yaitu mengenai kebersalahan orang yang melakukan sesuatu yang secara etis tidak dapat dibenarkan. Katakan saja misalnya, ada orang yang atas perintah orang lain menembak mati seseorang. Secara etis orang itu sendiri, kualitas moralnya harus dinilai bagaimana. Jawaban di dalam etika itu, sebetulnya itu tergantung dari kesadaran orang itu pada saat itu. Misalnya tergantung dari suara hati. Suara hati mengatakan apa pada saat itu. Bisa saja dia bingung. Karena dia berhadapan dengan dua norma. Yang satu itu mengatakan menembak mati orang yang sudah tidak berdaya, tidak bisa dibenarkan titik. Yang kedua, dia diberi perintah oleh orang yang berhak memberi perintah wajib ditakati supaya melakukannya. Lalu dia harus mengikuti yang mana. Etika normatif tadi mengatakan, dia harus melakukan perintah seperti itu. Akan tetapi, dalam etika yang memeriksa kebersalahan seseorang dan itu penting, akan ditanyakan apakah dia mempunyai cukup kejelasan. Misalnya dia bingung. Ada misalnya beberapa unsur yang amat sangat bisa membuat orang bingung. Yang memberi perintah itu bukan sekedar atasan. Misalnya rektor universitas kepada dosennya. Melainkan bagaimana kalau misalnya perintah diberikan di dalam rangka militer, dalam operasi militer, atau dalam rangka kepolisian, atau berimob kalau mau. Di dalam situasi itu, melaksanakan perintah adalah budaya yang ditanamkan di dalam orang-orangnya. Kita di Indonesia tahu sering suka pakai istilah laksanakan. Laksanakan. Tidak tanya, you anggap tepat atau tidak? Bukan, laksanakan. Atau istilahnya siap. Siap. Dan jadi pokoknya, orang itu mungkin juga perlu di dalam situasi. Nah, tambah pertimbangan begini. Polisi adalah salah satu lembaga, satu-satunya, saya ulangi, satu-satunya lembaga dalam masyarakat yang berhak melakukan kekerasan seperlunya kadang-kadang sampai menembak. Polisi dalam melaksanakan undang-undang, boleh memegang orang, mendorong orang, menangkap orang, menahan orang, dalam situasi yang membenarkan, boleh menembak. Jadi, bagi seorang polisi, rem, psikis, terhadap menembak mati orang, tentu lain daripada orang biasa, yang tidak di dalam situasi itu. Lalu faktor yang amat sangat menentukan kebersalam, apakah orang betul bersalah atau tidak, yang juga akan kelihatan dari apakah dia kemudian menyesal atau tidak. Kalau tidak menyesal, tidak bisa dikatakan ada kebingungan. Tetapi kalau dia bingung, karena berada di bawah pressure waktu. jadi bukannya dia disuruh oleh atasannya, melakukan sesuatu yang tidak benar, tetapi sekarang juga lakukan. Itu tipe perintah yang amat sulit secara psikologis dilawan. Karena siapa dia? Mungkin dia orang kecil, jauh di bawah yang memberi perintah, sudah biasa laksanakan. Meskipun dia ragu-ragu, dia bingung. Itu tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada kesalahan, tetapi itu jelas menurut etika, sangat mengurangi kebersalahan. Saya tidak memakai istilah bisa dimengerti, itu terlalu banyak. Menurut saya, tapi itu saya pendapat, tentu orang mestinya tahu tidak bisa, tetapi dalam situasi bingung. dalam budaya perintah laksanakan, berhadapan dengan atasan yang sangat tinggi, mungkin ditakuti. Kebebasan hati untuk masih mempertimbangkan dalam waktu berapa detik yang tersedia, mungkin tidak ada. Mungkin ini dulu yang mau saya katakan. Terima kasih atas penjelasan Ali. Dalam kajian filsafat moral, tadi Ali sampaikan terkait dengan suara hati sebagai panduan moral. Mohon dijelaskan tentang suara hati dalam mengambil keputusan, juga faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suara hati dalam mengambil keputusan. suara hati adalah istilah bagi kesadaran masing-masing orang tentang apa bagaimana dalam situasi konkret tertentu, ia harus bertindak supaya bertindak secara baik dan tidak jahat. Jadi itu semacam penilaian yang ada pada manusia tentu berdasarkan hati nurani. Manusia punya hati nurani. Hati nurani mengatakan, lakukannya, lakukanlah selalu yang baik dan jangan pernah yang jahat, yang tidak adil dan sebagainya. Nah, dalam situasi konkret, misalnya saya di restoran dan ada orang lain duduk, lalu dia pergi, saya melihat ketinggalan dompetnya. Jadi situ suara hati akan mengatakan apa? Mungkin puji Tuhan, saya dapat duit, atau dia merasa, wah ini bukan hak saya, mungkin masih bisa mengejar suara hati. Dalam setiap situasi orang punya itu. Nah, suara hati dipengaruhi oleh kesadaran-kesadaran etis. Misalnya, saya mengandekan bahwa orang normal tahu membunuh orang lain, tidak dapat dibenarkan. Itu di satu fiak. Di lain fiak, dia berhadapan dengan perintah, tegas, dalam budaya laksanakan, maka suara hati itu, dan dia tidak punya waktu untuk duduk, apalagi untuk berunding dengan orang lain, bagaimana sebaiknya di situ. Tidak. Masalah. 30 detik, satu menit, ya diputuskan langsung, akibatnya mungkin mengancam dia juga. Nah, di situ suara hati sering akan bingung. Bisa juga dia bertindak menurut suatu naluri. Misalnya naluri laksanakan perintah. Itu ditanamkan di dalam dia tentu saja. Dan bisa saja belakangan sehari kemudian, 10 hari kemudian, dia menyadari kok aku buat seperti itu. Dalam etika dikatakan itu tidak berarti bahwa sebelumnya pada saat dia bertindak, dia secara moral bersalah. Katakan saja saya mau memakai kata agama, dalam pandangan Tuhan, dia tidak akan dianggap sebagai seorang pendosa besar, karena Tuhan juga tahu manusia bisa bingung. Tidak tahu apa menjawab. Terima kasih atas penjelasan sana, Ali. Baradae adalah seorang anggota Polri yang terikat oleh kewajiban untuk mengikuti perintah atasan. Termasuk saat diperintah untuk menembak orang. Bagaimana saudara Ali melihat tersebut dari sudut pandang etika? Dari sudut pandang etika, di situ kita bicarakan dengan sebuah dilema moral. Di satu pihak, harusnya dia tahu bahwa yang diperintahkan itu tidak boleh diperintahkan. Tentu di situ juga bisa dipertanyakan apakah misalnya dalam budaya yang sangat mementingkan perintah, batas wajib melaksanakan perintah dibicarakan. Saya tidak tahu sama sekali. Hal itu, jangan-jangan para katakan saja misalnya di polisian, para polisi itu hanya dididik. Pokoknya kamu harus taat selalu. Nah, secara etis, dalam dilema itu, bisa saja kejelasan penilaian yang bersangkutan itu yang jelas merasa amat susah. Karena perhadapan di satu pihak menembak sampai mati, bukan hal kecil. Setiap orang tahu, dia tahu juga. Di lain pihak, yang memberi perintah itu orang yang juga dalam situasi tertentu malah berat memberi perintah untuk menembak mati. Jadi, di situ, di dalam, dia dari sudut etika dalam situasi bingung, etika akan mengatakan, kamu, saya, jangan begitu saja mengutuk atau mempersalahkan dia. Objektif, dia salah. Dia harus melawan, tetapi apakah dia bisa mengerti. Dan dalam etika pengertian, kesadaran, itu merupakan unsur kunci. terima kasih, Saudara Ali. Tadi Saudara Ali menyampaikan terkait dengan dilema moral. Dalam perkara ini terjadi, fakta terjadi bahwa ada relasi kuasa yang sangat jauh antara terdakwa Richard Eliezer dengan terdakwa Ferdi Sambo. Pak Saudara Ali bisa menjelaskan dari sisi filsafat etika dengan terkait relasi kuasa. Itu kentu relasi kuasa adalah sesuatu yang amat sangat biasa bagi manusia. Relasi kuasa pada dasarnya adalah bahwa orang berada dalam situasi di mana dia atau berbenang memberi perintah yang harus ditatir atau dia wajib melaksanakan perintah. Relasi kekuasaan itu umum di dalam bisnis, di perguruan tinggi, di dalam area di keluarga mungkin tidak tapi lewat bagi anak, di dalam setiap organisasi tentu ada struktur, ada atasan, atasan paling atas dan sebagainya. Jadi relasi kekuasaan adalah situasi. Kalau kita ambil kepolisian tentu saja relasi kekuasaan itu sangat penting karena fungsi polisi di dalam masyarakat juga sangat penting polisi itu yang membantu negara supaya pelanggaran hukum tidak terjadi dan kalau terjadi diberikan sanksi polisi yang melaksakan anak itu karena itu di dalam rangka polisi relasi kekuasaan sangat jelas siapa yang memberi perintah siapa yang harus menaati kalau saya tidak salah observasi itu bahkan kelihatan dalam orang dua orang polisi ketemu kalau yang satu yang lebih tinggi kelihatan dengan bentuk tubuh itu berbeda itu di dalam bisnis tidak demikian jadi relasi kekuasaan disitu berarti bahwa orang yang dalam relasi harus taat akan mengalami selalu akan mengalami tegangan kesulitan kalau dia diperintah sesuatu yang dia sendiri merasa tidak boleh dilaksanakan itu masalahnya jadi dia tidak bebas memilih begitu saja kulakukan misalnya kutembak orang itu tetapi dia diperintah dia tahu bahwa perintah harus dilaksanakan bahwa dalam lembaga ku yaitu misalnya di kepolisian menaati perintah sebetulnya tidak bisa dipertanyakan nah itu yang lalu berarti kalau dia melakukan sesuatu yang secara etis ansih pada dirinya sendiri tidak bisa dibenarkan bisa juga dianggap bahwa dia tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas itu terima kasih saudara ahli bahwa dalam peristiwa penembakan yang dilakukan Eliser terhadap al-mahrum Yusua apakah saudara ahli melihat penembakan dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan etis yang besar setelah penjelasan saudara ahli khusus untuk peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Eliser terhadap al-mahrum Yusua apakah menurut saudara ahli penembakan itu dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan etis yang besar yang tadi saudara ahli sudah jelaskan bahwa dia berdasarkan perintah jadi dalam etika itu memang selalu dibedakan antara yang normatif dan kebersalahan seseorang yang dalam agama di agama katolik kebersalahan itu disebut berdosa orang berdosa tapi dalam etika saya tidak pakai istilah itu dalam etika saya pakai istilah bersalah secara etis boleh dituduh kamu secara etis adalah buruk kita dalam bahasa biasa mempunyai istilah itu orang jahat misalnya jahat itu berarti etis buruk nah orang yang dalam situasi relasi kekuasaan tadi melakukan sesuatu yang sebetulnya secara objektif menurut etika normatif jelas tidak boleh dilakukan belum tentu bisa disebut jahat karena dia tidak melakukannya karena sebetulnya mengabaikan norma moral tapi tidak tahu mana yang ditaati penilaian moralnya itu dalam suara hati keliru dalam etika paham suara hati yang keliru banyak dibicarakan disitu dikatakan orang wajib untuk membentuk suara hati jadi supaya perasaan moral sesuai dengan norma-norma objektif tetapi orang yang sesudah melakukan sesuatu sadar wah keliru itu tidak berarti bahwa sebelumnya dia orang jahat jadi dari sudut kebersalahan pribadi itu amat sangat relevan yang dinilai pada orang adalah secara etis tanggung jawab etis di dalam kasus itu jadi sejauh mana dia bertanggung jawab tanggung jawab seperti tadi saya katakan makin dia bingung makin dia mungkin merasa antara dua kewajiban jangan melakukan ini tetapi tak hatilah kebingungan itu mengurangi kejelasan suara hati dia bisa keliru tanpa mau tanpa boleh disebut jahat atau hidup terima kasih untuk penjelasan saudara Ali pertanyaan dari saya yang terakhir Ali terkait dengan peristiwa penembakan terhadap Yusua oleh Eniser dari sudut keajian filsafat moral apa saja unsur-unsur yang menurut saudara Ali dapat meringankan terdakwa Eliser menurut saya yang tentu paling meringankan adalah kedudukan yang memberi perintah itu itu bukan adutannya atau macam itu tapi orang yang berkedudukan tinggi yang jelas berhak memberi perintah yang di dalam sedauh saya tahu di dalam kepolisian tentu akan ditaati dan tidak mungkin orang katanya Eliser 24 tahun umurnya jadi masih muda itu laksanakan itu budaya laksanakan itu adalah unsur yang paling kuat yang kedua tentu keterbatasan situasi itu situasi yang tegang yang amat sangat membingungkan saya kira semua itu dimana dia pada saat itu juga harus menentukan laksanakan atau tidak 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 ada waktu untuk melakukan suatu pertimbangan matang dimana kita umumnya kalau ada keputusan yang penting mengatakan coba ambil waktu tidur dulu dia bisa tidur dia punya dia harus langsung bereaksi menurut saya itu tentu dua faktor yang secara etis sangat meringankan tambahan satu poin yang tadi saya sebutkan juga dalam kepolisian seperti di dalam situasi pertempuran militer dalam kepolisian memang bisa ada situasi dimana atasan memberi perintah tembak itu di dalam segala profesi lain tidak ada itu dimana perintah itu jadi bahwa seorang atasan polisi memberi perintah tembak itu tidak total sama sekali tidak masuk akal kalau ketua sekolah tinggi filsafat Driakara tersinggung berat menyuruh saya saya punya pistol saya tidak punya menembak ya jelas saya ke masa tapi di polisi itu lain karena atasannya dia dalam situasi tertentu bisa memberikan berarti juga bahwa resistensi di dalam yang menerima perintah itu lebih lemah karena dia tahu itu kadang-kadang mungkin ini jawaban saya dilanjut saksi yang lain dulu saja kita tutup ini mulia habis satu pertanyaan setelah selesai terima kasih yang mulia terima kasih Romo saya mau tanya Romo ini ada sebuah statement yang sangat baik dari Bapak Mbak Harudin Lopa ya mantan jaksa agung kita Mbak Harudin Lopa beliau ya Pak Mbak Harudin Lopa mantan jaksa agung dia bilang bahwa banyak yang salah jalan tetapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah beranilah menjadi benar meskipun sendirian dalam perkara ini kami melihat bahwa saudara Richard Eliezer ini mengakui dengan jujur bahwa ia yang menembak Joshua dan dia juga melihat Ferdisambo menembak Joshua sedangkan Kuat Maruf dan Ricky mereka ada disitu tapi mereka tidak mengatakan tidak melihat nah kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Richard Eliezer ini adalah dia telah berani menjadi benar walaupun dia sendirian dan karena itu kami ingin minta pendapat pandangan dari Romo tentang karakter secara moral etika seseorang seperti Richard Eliezer yang mengakui kesalahannya bertobat dan mau menjadi justice kolaborator terima kasih ini tentu menunjukkan bahwa belakangan yang bersangkutan menyadari bahwa dia seharusnya tidak melakukannya saya tentu mengandekan juga bahwa yang menjadi justice kolaborator karena memang ingin supaya kebenaran itu terangkat saya anggap ini suatu keinginan yang sangat wajar dan juga perlu supaya kasus itu menjadi jelas jadi dia sesudah menyadari apa yang dilakukan dengan cara itu barangkali saya bukan seorang psikolog barangkali dia mau melakukan sesuatu yang dalam etika selalu dituntut kalau suara hati keliru belakangan kelihatan suara hati keliru etika mengatakan tidak berarti tadi kamu bersalah tetapi sebisa-bisanya akibat buruk kekeliruan mu pada orang lain perlu di apa namanya ditiadakan jadi berusaha supaya dia tidak berita menderita karena kamu tadi keliru mungkin saya bisa mengerti bahwa mau menjadi justice collaborator juga berarti sekurang-kurangnya ikut membantu supaya kasus yang kompleks dan buruk itu dapat mencapai kejelasan terima kasih terima kasih saya awali dari Romo terlebih dahulu tadi Romo sudah menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk mentaati suatu perintah yang salah atau perintah yang bertentangan dengan moral dan etika demikian ya Romo nah dari sisi filsafat moral sendiri ketika seseorang yang diperintah untuk melakukan suatu perbuatan yang jahat terulah ya kan nah kemudian antara yang memerintah dan diperintah ya kan dari sisi filsafat moral apakah mengenal ada perbedaan pertanggung jawaban terkait derajat kesalahan dari masing-masing pelaku ini Romo apakah semua pelaku mempunyai derajat yang sama terhadap kesalahan yang dilakukan baik Romo dari filsafat dari filsafat moral itu apakah mengenal silahkan suara saya agak kerasan gak apa-apa ya Romo ya mohon maaf ini baik tadi Romo menjelaskan bahwa ya kan tidak ada kewajiban untuk mentaati suatu perintah yang salah ya kan dilihat dari sisi filsafat moral dan etika karena sesuatu hal yang bertentangan dan moral itu tentunya tidak boleh dilakukan nah dari sisi filsafat moral sendiri untuk menilai derajat kesalahan seseorang itu apakah tetap ada bahwa seseorang itu dapat menanggung pertanggung jawaban yang sama atau tetap ada perbedaan dilihat dari kesalahan dari masing-masing pelaku itu sendiri Romo jelas ada perbedaan orang akan bertindak berdasarkan kesadaran kesadaran pada saat itu tentu orang bisa punya kesadaran yang jahat tapi bisa juga dia bingung misalnya dia menyadari bahwa menembak orang tidak bisa dibenarkan sama sekali sekaligus dia mendapat perintah kalau dia ada di bawah pressure pertama pressure waktu kedua pressure budaya ketaatan yang dalam kepolisian sama penting tidak bisa disitu setiap orang merunding dulu apa mau takat atau tidak apalagi dalam situasi ini dia bisa menjadi sangat bingung dan mungkin akhirnya langsung bertindak sesuai yang secara instinktual itu keluar jadi kalau dia punya instinkt be fail is be fail bahasa Jerome perintah adalah perintah lalu rem etis akan sangat lemah saya tidak tahu apa yang menjawab pertanyaan baik jika ada perbedaan derajat pertanggung jawaban dilihat dari kesalahan nah dihubungkan dengan mungkin ilustrasi ya kasusnya jika tadi sebagaimana yang Jerome jelaskan bahwa seseorang itu melakukan perbuatan karena dalam keadaan bingung dan apakah dia harus menjalankan perintah atau tidak terus kemudian dihubungkan dengan relasi kuasa juga tingkat kepangkatan jaraknya yang sangat jauh yang seorang jenderal memerintahkan seorang brigadir terus kemudian ada mungkin ada tekanan-tekanan yang harus dia laksanakan seketika itu juga dan kemudian setelah melakukan itu ya kan kemudian dia menyadari dan kemudian berusaha untuk membantu membuka tabir kejahatan yang dilakukan itu tadi nah dari sisi ini Romo antara yang memberi perintah dan yang diperintah tadi sesuai dengan yang Romo jelaskan ini secara pertanggung jawaban pidana-nya ini lebih berat yang mana Romo apakah orang yang memberi perintah atau yang diperintah menurut saya jelas yang memberi perintah ini sesuatu yang saya buka akhli ya tapi saya ikuti di dalam pembicaraan mengenai yang terjadi di zaman nasi di Jerman dimana berulang kali orang melakukan perintah-perintah karena diperintahkan mungkin juga karena dia terancam kalau tidak melaksanakan perintah tapi juga tanpa ancaman itu ada satu budaya dimana orang sepertinya tidak dididik dan tidak dilatih untuk pertanggung jawab jadi lalu ya ikut saja yang diperintahkan dengan selalu memperhatikan tekanan waktu itu terjadi dalam tersedia beberapa titik untuk mengambil sikat dalam kasus ini jadi menurut saya jelas tanggung jawab yang memberi perintah itu jauh lebih besar malah katakan saja yang diperintah itu itu orang kecil orang kecil biasa melakukan karena dia juga tahu akibatnya buruk kalau tidak melakukannya baik berarti orang yang mempunyai kuasa dan memberi perintah menurut Romo adalah orang yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap perintah yang dia berikan kepada pemberi perintah walaupun tadi sebagaimana yang Romo perintahkan perintah yang jahat itu tetap tidak boleh dilakukan secara filsafat moral dan etika demikian Moro betul baik Pak Prof Pak Prof tadi mengatakan bahwa filsafat moral dan etika itu sumbernya bisa dari norma bisa dari hukum negara bisa dari ajaran agama benar ya Pak Prof jadi yang pertanyaan saya disini terdakwa ini ketika dia disumpah tadi dia berdasarkan keyakinannya agama Kristen dalam ajaran agama kita tidak boleh menghilangkan nyawa begitu yang menghilangkan nyawa pertanyaan saya di dalam kasus ini sebagaimana fakta-fakta yang muncul di persidangan dari awal persidangan sampai sekarang ini tidak ada gambaran antara terdakwa Richard dengan korban Joshua ada dendam tidak ada dendam bahkan itu pengakuan daripada terdakwa sendiri tetapi terdakwa mau melakukan penembakan bagaimana pendapat ahli terkait perilaku moral atau etis yang mana dari sisi moralitas yang saya tayangkan bersumul dari hukum agama seperti karena dia berkeyakinan agama Kristen di dalam Matius 5 ayat 21a berbunyi demikian kamu telah mendengar dari ajaran agama kamu telah mendengar yang dipermankan kepada nenek moyang kita jangan membunuh siapa membunuh harus dihukum tolong dulu Pak Pro dikaitkan dengan hukum ajaran moralitas dari agama sejauh saya tanggap pertama saya sedikit minta maaf karena saya selalu menangkap loudspeaker tetapi jadi nanti ditanyakan lagi kalau saya tidak menjawab jadi pertanyaan saya Pak Pro begini jadi terdakwa ini orang yang sangat rajin dalam melakukan spiritualnya kegiatan spiritualnya sebagaimana tadi hasil daripada penelitian para ahli dia rajin termasuk dalam hal beribadah di dalam kegiatan beribadah itu tentu ada hal-hal yang didapat seperti dalam fakta-fakta persidangan Pak Doktor dalam fakta persidangan mulai dari awal persidangan ini sampai sekarang ini tidak ada dendam pribadi antara terdakwa dengan korban tetapi terdakwa ini melakukan penembakan hingga korban meninggal dunia sebagaimana dalam kitab Injil ada tertulis di Matius 5 ayat 21 kamu telah mendengar yang dipirmankan kepada nenek moyang kita jangan membunuh siapa membunuh harus dibunuh harusnya kalau menurut pendapat tadi bahwa dia orang yang rajin yang tak dalam spiritual harusnya dia tahu ayat ini tolong dijelaskan Pak Pro ya tentu saja bahwa orang beragama itu tahu bahwa ia tidak boleh membunuh dan sebagainya tetapi di dalam agama kita juga tahu bahwa orang tidak menaati yang menjadi perintah agama jadi masalahnya disitu pun tidak ada dendam karena itu cukup jelas motivasi perbuatan itu bukan suatu motivasi pribadi sama sekali tetapi pelaksanaan perintah yang diberikan oleh yang berhak memberi perintah dimana seharusnya dia tahu bahwa perintah seperti itu tidak dilaksanakan akan tetapi itu mungkin saja di dalam budayanya sendiri di dalam budaya polisi apalagi di tekanan pada waktu itu yang tekan masalah semenit dan sebagainya ya dia melaksanakan saja perintahnya dari sudut agama itu sebetulnya tidak berbeda dari sudut etika kita bertanya sejauh mana dia bertanggung jawab mungkin tanggung jawab sangat sedikit itulah karena di dalam situasi di bawah pressurnya dia juga tidak akan memikirkan sikap Yesus dan yang dikatakan Yesus itu dia hanya aku harus melakukan apa saya oleh orang di atas yang kuasa benar disuruh itu ya lalu dia tembak tentu orang ketiga seperti saya bisa mengharuskan mengatakan seharusnya setiap orang juga di polisi di titik supaya tahu ada perintah yang tidak boleh dilaksanakan tapi itu jarang sekali jadi menurut saya ya segi agama tidak menambah banyak sekali dia itu bingung Tuhan juga melihat yang bingung manusia mempunyai sistem hukum dia harus dalam rangka hukum secara adil ditangani adil juga berarti memperhatikan sedang mana dia bertanggung jawab cukup